Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi kita di channel ini Di channelnya Awang Silek Alhamdulillah update Hari ini tanggal 9 Januari 2023 Usia tanaman Sabirawit Kara F1 saya Sekarang berusia 2 minggu setelah tanam Alhamdulillah tidak ada kendala Setelah kemarin kita lakukan pengocoran dan juga penyeprayan Dan pengocoran kemarin bisa lihat di playlist Usia 7 hari setelah tanam Oke, kali ini saya akan menunjukkan kupu Yang kedua kali, sistem kocor di musim hujan ini ya lor Alhamdulillah cukup bagus ya lor untuk pupusnya Dan sudah mengeluarkan tunas-tunas air Oke, lanjut saja Kita masih menggunakan pupuk pohon skaklus 15-15 Dan juga pupuk karate boroni Kalsium nitrat Saya menggunakan Rek dagang lau ying Rekan-rekan bisa menggunakan pupuk yang lain Untuk pengukukannya Di air 50 liter ini kita menggunakan 1,5 kilo Pohon skaklus 1 kilo Dan kalsium nitratnya Setengah kilo Ya lor Untuk 50 liter air Dan dosis kocor 100 mili per liter Paham ya lor Ini kita tidak menggunakan Insek lagi Kemarin kan kita menggunakan Insek untuk mengendalikan Hama tanah Uret Jangkrik Hacing Ngorong-ngorong Dan lain-lain Lanjut saja Kita campur Pupuknya Sampaklusnya 1 kilo 1 kilo Dan juga karate boroninya Setengah kilo Oke Jadi 150 kilo Per 50 liter air Bisa kita Taruh di ender terlebih dahulu Agar larut Kita aduk Dan kita diamkan terlebih dahulu Paling minim setengah jam Agar pupuk Lepat larut Karena ponska plus Tidak ada mitratnya Makanya kita menggunakan Yang mitrat Agar mempercepat Larutan P dan K Dari ponska plus Kita dengan MPK 16 Itu 5 menit saja Sudah 100% Larut Oke kita akan melihat tanaman terlebih dahulu Lalu kita akan menjelaskan Kombinasi pupuk kocornya Kenapa kok saya menggunakan ponska plus Tidak menggunakan MPK 16 Karena di musim hujan ini Kita perbanyak unsur zinc Perbanyak unsur zinc Agar Memperkuat tanaman Dan juga sulfur Untuk memacu Bumbuhnya akar Entah maupun akar inti Maupun Akar bulu-bulu akar Dan untuk nitrogennya Sejenis ponska ini Nitrogen ammonium Tidak dengan Kalsium nitrat Nitrat ini Cepat larut Dan cepat serap Makanya kita berimbang sekali Bagus Saya rekomendasikan Bisa menggunakan merek dagang lain Yang penting intinya sama Dan juga P15 K15 Sama imbang Untuk kaki Dan tulangnya Imbang Jadi tidak ada yang kelebihan Tidak ada yang kekurangan Dan juga untuk Musim hujan Perbanyak unsur Kalsium Karena kemarin Lahan saya ini Tidak menggunakan Pupuk dasar Dolomit Karena disini Di area wonogiris ini Airnya sudah mengandung Kapur ya lor Jadi Misal kita menggunakan Kalsium Kita menggunakan Kalsium karbonat saja Atau kalsium nitrat Ini sangat bagus sekali Kalau Andalan saya Di masa peketatif Dan masa Buah kedua Saya menggunakan ini Kalau kita menggunakan MPK 16 Dan juga Karate boroni Itu nitratnya Terlalu tinggi Karena di Karena di MPK 16 Itu ada nitratnya Sekitar 7 Atau 9% Dan kalau Nitrat ini Satu sampai Tiga hari Dia langsung terlihat Di tanaman Beda dengan Nitrogen ammonium Dia Setelah Nitratnya Sudah dimakan Lalu Habis Langsung Nitrogen ammonium Pengganti Dari nitratnya Jadi nitrat Habis Langsung Disokong Nitrogen ammonium Itu ya lor Ini ammonium ini Sangat Bagus sekali Untuk Tanaman Tahunan Atau Kalau untuk Padi itu Biasanya Diusia Generatif Agar Awet Dia hijaunya Daunnya Kalau Hijaunya Awet Nanti Ketika Pengisian Bulir Akan Cepat Dan Maksimal Seperti itulah Oke langsung Saja Mungkin Sudah Larut Ini Dintang Kita Nampil Terlalu Lama Video Durasi Panjang Ini Murni Tidak ada Campuran Insek Cuma Tadi Pupuk Bisa Juga Dicampur Dekomposer Boleh Atau POC Juga Boleh Bagus Cuman Kemarin Kemarin Lahan Saya Sudah 100% Matang Jadi Saya Tidak Menggunakan Itu Lagi Langsung Kita Campur Kocor Kocor Masih 100 ml Per Tanaman Tidak 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 Hai Gemba Alhamdulillah masih sama ya der jadikan dua tanaman sama-sama tanah yang kemarin kita kocor menggunakan Insek sudah mati semua yang sudah mati Oke saya akan melanjutkan pekerjaan akan saya skip Oke jadi seperti itu dosis pemupukan cabai rawit merah kara F1 di usia 14 hari setelah tanam untuk simulasi pemupukannya seperti ini alur jadi untuk menendang pupus itu nitrat dan untuk menjaga kestabilan daun yang bawah itu nitrogen ammonium ingat jalur untuk menendang pupus nitrogen nitrat ditambah ada kalsium untuk menjaga calon bunga ini sudah mulai muncul karena ini cabai rawit yang genjah ya lor nanti di usia 21st akan kita ganti pupuk intinya tetap pantengin terus channel kami channelnya wong sile jangan lupa subscribe juga like comment share ya lor dan setelah kita kocor 14 hari setelah tanam tiga hari kedepan atau empat hari kedepan kita spray ya lor spraynya nanti akan saya buatkan video lagi intinya tetap ikuti terus perkembangan update cabai rawit kara F1 saya ini lor Oke ini cuaca Alhamdulillah cerah tadi ada sempat ada gemis tapi cuara lagi sangat panas sekali sekitar jam 2 siang ya lor sore Alhamdulillah ya lor ini sangat bagus sekali tidak ada kendala kita kita masih menggunakan semi-organik mantap oke cukup sekian dulu update perkembangan tanaman cabai saya tahu kita bisa melihat cmk yang di atas sana di atas ada cmk ya ini saya sudah mulai tanam kacang untuk pagar nanti ketika jagung ini panen nih cmk juru F1 ini lor Hai juru F1 ini udah sangat bagus bisa kita lihat sendiri sudah mengeluarkan tunas air juga cuman belum kita pasang acir atau turus atau lanjaran kalau orang sini bilangnya masih Hai masih proses pembuatan ya lor tapi sayang sebelah sana habis dimakan ayam lor udah mudah nanti tumbuh lagi daun ya seperti itulah kehidupan oke next di usia 17 atau 18 HST nanti akan saya buatkan video penyemprotan dan di usia 21 AST akan saya update kembali pemupukan karena sudah rubah semua ya lor pupuknya Hai Oke cukup sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu canggul tetap semangat